Waktu memutuskan pertama kali nih buat brand Galan Ui Itu bottom model berapa sih? Karena tadi kan kalau pertama kali franchise Akan tergantung sama franchise-nya kan? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bro Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih? Bro Iksan Alhamdulillah baik bro Martin Kita udah lama gak ketemu ya Ketemu secara fisik ya Bro Iksan ya Ada, setahun ada gak? Lebih kayaknya Jadi saya kenalin dulu nih Teman-teman penonton di channel saya Kali ini Ini masih di podcast teman Teman podcast Ini teman saya, teman dari SMA Namanya adalah Iksan Mutakin Beliau ini Ini sangkut satu angkatan sama saya Ya karena kita satu SMA Kenalan awalnya adalah di SMA Tapi memutuskan jalur bisnis yang berbeda Kalau saya memilih untuk bekerja di kantoran Nah sahabat saya yang satu ini Iksan, dia memilih untuk membangun bisnis Bimbel yang sudah 13 tahun Sudah berjalan 13 tahun Jadi di podcast kali ini kita akan ngulik-ngulik nih Bagaimana sih menjalankan Bimbel Atau mungkin teman-teman ada yang mau coba-coba bisnis Salah satunya mungkin coba bisnis Bimbel Bisa digali dari podcast kali ini Dari Bro Iksan Sahabat saya Iksan Mutakin Yang sudah 13 tahun lebih Di bisnis Bimbel ya Tapi kayaknya lebih deh Karena sebelumnya kan dimulai dari Les Privat ya Iya Terifat individu aja Atas nama lembaga sih ya 13 tahun 13 tahun atas nama lembaga sendiri ya Dan ini owner sendiri ya Iya Pas bangun Individual aja Terifat tetangga mah Ya udah gak lama juga Lebih dari 13 tahun Masya Allah Nah Bro Iksan ini Ini NT lulusan S1 UNJ Pendidikan Iya Jadi secara basic pendidikan Sebenarnya memang sudah punya basic Atau punya ketertarikan di bidang pendidikan ya Iya Begitulah Ternyata Kan ada orang yang Ketika dia kuliah Itu ambilnya jurusan A misalnya Nanti ketika dia bekerja Atau bisnis Kadang Atau lebih sering Itu Terjun ke bisnis yang berbeda ya Tapi kalau Iksan ini Ini dia bisnis Di bidangnya sendiri Dia memang tertarik Kuliah di bidang pendidikan Dan Sekarang Itu Dia Bisnisnya juga Di bidang pendidikan ya Di Bimbal tepatnya Nama Bimbalnya apa Bro? Nama Bimbalnya Bimbal Galan Lu nama sekolah SMA 39 Nah Baju yang dipakai sama Bro Iksan ini Galan Itu singkatan dari sekolah SMA kita ya Kita alumni Dari SMA 39 Cijantung Kopassus Cijantung Kopassus Angkatannya Kayaknya Cukup Dirahasiakan ya Angkatan berapa Yang terketahuan usia kita berapa nih ya Siap Tapi kalau Kelihat dari Bisnis Bimbalnya 13 tahun kan Itu sudah Ya sudah kelihatan Kira-kira Angkatan berapalah Kita gitu kan Lulus SMA ya Karena kuliah dulu Untungnya Kuliah dulu Baru untuk Beberapa tahun kemudian Baru bangun bisnis kan Ya Gitu lah Mohon maaf ya bro Kalau Podcast malam ini Agak-agak Gimana ya Agak-agak ngantuk dikit Mungkin efek vaksin Baru vaksin Seolah tadi Iya Baru vaksin Tapi karena Kita sudah janji Untuk malam ini podcast Ya insya Allah Kita coba Gali-gali Irmu yang bisa digalikan Dari Bro Iksan Terutama Di part 1 ini Kita mau bicara Soal Bisnis Dari Bimbel Kita mulai aja deh Dari Kenapa Memilih bisnis pendidikan Terlepas dari latar belakang NT yang memang pendidikan ya S1 nya Oke Ya sebenarnya sih Waktu itu Ya sebelum Usaha gitu ya Semester 2 Sudah mulai Saat kuliah itu Pengen Ada uang tambahan Dari uang diri Coba mandiri Yang kira-kira Tidak mengganggu Aktivitas kuliah Biasanya kan Kalau anak mahasiswa Ya les privat Ya Fensibel Maka itulah Asal-masalnya dulu Les privat dulu tuh Tetangga Sampai rumah Terus Untuk Bimbel sendiri Agak lama juga ya Sekitar tanggal Tahun 2008 Tapi 2007 nya itu Sebenarnya kita lebih Senang ambil franchise Waktu itu juga Sebelum Bimbel berdiri lagi nih Kita flashback lagi Ada franchise Jari Matika Waktu itu murah Hanya 5 juta Jadi franchise nya Lagi booming Tujuannya sih Profit oriented gitu ya Walaupun jasa pendidikan Nah dari Jari Matika Itulah Itu kan hanya untuk Anak-anak Usia maksimal SD ya Mulai dari 5 Sampai 12 tahun aja Nah ketika Murid Hampir ratusan tuh juga Jari Matika itu Di tempatnya di Surilang Ngewar kempat SMP yang 223 Nah banyak orang tua murid Yang menanyakan Ada gak Bimbel untuk kakaknya nih Kan banyak adik-adiknya Yang les privat Jari Matika Bukan gak untuk Bimbel yang SMP SMA Kakak-kakaknya juga Butuh mencari Apa ya Bimbel Selain adiknya yang Nah bermula dari situlah 2007 ya Setahun setelah Jari Matika Berjalan Kita tambahkan Lini bisnis lagi Waktu itu saya juga Gak berdiri sendiri ya Karena posisi juga masih kuliah 2008 Belum lulus Eh gandeng partner Adik kelas Di 39 juga Dengan nama brandnya Dulu Galan UI Ada sejarahnya Berarti Ente Itu pecah kongsi dong Bisa dibilang ya Setelah 5 tahun 2013 itu Ini pelajaran bisnis sih Jadi awalnya kan tadi Ente cerita nih Awalnya adalah dari Ya biasa lah Mahasiswa kan Kalau cari uang-uang tambahan Adalah Dia privat Itu kan awalnya nanti Cari Ya cari uang jajan lah ya Masih kuliah Terus Habis itu Modalnya Kayaknya bis pendidikan Oke nih Akhirnya memutuskan lah Untuk buat Bimbel gitu ya Tadinya Karena belum Franchise dulu kan Karena belum punya Pengalaman Maka ikutlah Franchise Yang namanya Jadi mati kak Iya Hanya untuk SD tuh Belajar metode Itu cepat Ketika Sudah Apa namanya Orang tua murid Udah ngeliat nih Hasil anak-anaknya Kayaknya anak-anak saya Belajarnya bagus nih Next disini gitu kan Akhirnya Nanya lah Orang tua murid kan Ada gak buat Yang lebih tinggi SMP SMA gitu kan Akhirnya Karena Ente ngeliat Di sekitar ente nih Ada peluang nih Kayaknya untuk Buat Sesuatu lagi Ya pastinya secara bisnis tuh Kita cari profit lah ya Apapun bisnisnya kan Pasti akan cari profit Karena Bukan perusahaan air laba juga kan Bukan bisnis Non profit kan Pasti cari profit juga Meskipun itu Di bidang pendidikan Terus Ente Langsung lah Kayaknya ada peluang Untuk buat Yang SMP SMA Ente buatlah Program dulu Waktu itu ya Program untuk SMP SMA Tapi itu join kan Buatnya join Dengan nama Awalnya adalah Galan UI UI itu bukan Berarti bukan hanya Satu kampus ya Tapi dua kampus ya UNG dan UI ya Iya Betul Waktu itu juga Warna Identity kita juga Hijau dan kuning Kalau matang UNG kan hijau UI dan kuning Makanya Outlet-outlet kita itu Hijau kuning Hijau kuning ya Galan UI Dan itu bisnis berjalan Lima tahun ya Cukup lama juga loh Kongsi bisnis Lima tahun ya Tapi Ternyata Karena Karena ada Sesatu hal Pastinya lah ya Namanya bisnis kan Ada visi dan misi Ada mau Ke arah mana Bisnisnya kan Karena mungkin Kayaknya secara bisnis Tidak bisa Jalan barang lagi Akhirnya Ente Sama temen kita Itu Pecah Kongsi ya Ente Buatlah Namanya Galan Aja Aja Oke Jadi Usaha Jalan Dan Istri Megang Keuangan Dari situ Asal Setelah Pecah Kongsi 2013 Istri Full Risa Jadi kita Selalu bersama Di rumah Di rumah Bumpung Kekerjaan Luar biasa 13 tahun ini Itu 13 tahunnya Dihitung dari Galan UI Atau hanya Galan aja Dihitung dari 2008 Dari adanya Galan UI Oh Galan UI Berarti Galan 2008 Berarti Galannya sendiri Yang Ente pegang itu Sekarang Sudah Brandingnya Sudah dipegang Selama 8 tahun ya Iya Tapi tetap kita Itu kan hanya Misalnya apa ya Rebranding Tapi tetap kita Kalau bilang Kalau untuk Awal pendirinya Ya dari 2008 2008 Tapi Memang Karena ada Branding Masalah branding Akhirnya Diputuskan lah Hantum Buat Pakai Galan aja Yang satu lagi Bikinnya Pakai Galan UI Tetap ya Brandingnya ya Iya Waktu awal nih Pertama kali kan Tadi cerita bahwa Ketika belum punya Pengalaman buat Bisnis Paling mudah adalah Ikut franchise kan Iya Ketika Ketika sudah Berjalan bisnis nih Tau polanya Oh kira-kira Polanya begini Akhirnya Beranikan dirilah Untuk buat Brand namanya Galan UI Ketika yang temutusin Oke Kita start deh Galan UI Itu butuh modal Berapa sih Di awal Jadi biar teman-teman Tau nih Kira-kira Kalau ada teman-teman Yang berminat Mungkin setelah Nonton video ini Dia mau bangun Ah mau coba Bangun bisnis Bimbel Kira-kira Butuh modal berapa sih Berapa ya Tergantung dulu ya Pertama Besaran sewa tempat ya Tempatnya Sewanya bulanan Atau tahunan Itu kan berpengaruh Atau per 6 bulan Yang paling besar sih Kayaknya Di sewa tempat Kemudian setting Setting Ruang belajar Ruang kelas Karena effortnya Bimbel ini Ya gak butuh Dia Apa ya Butuh ruangan yang Di atas 2x3 Sedangkan Rata-rata kan Sekarang yang Kios-kios Atau rupo Yang 2x3 aja Udah berapa kan Bulanannya ada tahunan Jadi minimal tuh Ada bisa 2 kelas Atau 3 ruang Satu ruangan itu Untuk ruangan Staff admin Dan 2 ruang kamu 2 ruang lagi Untuk ruang belajar Itu udah minimal Jadi kita bisa sekat Minimal Kalau kita mau buat Atau mau nyawa tempat Untuk Bimbel Minimal kita harus punya 3 ruangan Yang bisa di sekat ya Satu Sebagai ruang admin 2 lagi digunakan Untuk ruang belajar Mengajar ya Jadi pertama tuh Kalau memang kira-kira Berkembang Bisa tambahin lagi Atau gak ya Mulai buka cabang Ekspansi Atau juga Kita juga Waktu pengalaman Di Surilang itu Waktu itu kan Dalam banget ya Di daerah Dalam lagang Surilang itu Itu tetap ada Kita ekspansi Ke pinggir jalan rayanya Itu jalan raya tengah Jadi deketan gitu Ekspansinya Karena ruang kelas Dan nampung Bisa juga tinggi Pelang-pelang Di luar biaya tempat Karena kalau sewa tempat Akan relatif kan Kalau misalnya Di Jakarta Dibandingkan mungkin Di Depok ya Pastinya beda kan Apalagi di daerah Pasti sewa tempatnya Juga berbeda Di luar itu deh Di luar sewa tempat Kira-kira butuh Biaya berapa sih Di awal Untuk bangun disini Di luar sewa tempat Sekitar 20-25 20-25 juta Itu Kalau di masa sekarang Cukup Insya Allah ya Karena kan kita Kalau versi kita Dulu banget Pakai Bangku-bangku Second tuh Citos Di pasar rumput Manggarai Cuma itu sering rusak tuh Namanya anak-anak SD Apalagi ya Yang sering digubrak-ubrak lah Sering berkali-kali Kita Pasti siap bulannya itu Nelas tuh Bawa ke banknya lah Nah kalau yang sekarang ini Kita efisien Jadi sistemnya itu Nggak sehat Berarti Kurang lebih Kalau angka sekarang Ini untuk bangun Bisnis Bimbel Adalah 20-25 juta Di luar dari Biaya sewa Dan itu Bangun sendiri kan Bukan franchise kan Bukan Ngomong-ngomong Soal franchise nih bro Galan Itu Bimbel Galan Ada franchise-nya nggak sih Waktu kita Masih berdua Ikutnya ekspansi Rutin tuh Dari Wira Usang Mudah Mandiri Kameran Jualan franchise Kalau sekarang Nggak sih Karena Kadang Investor pasif Itu Pengalaman yang dulu-dulu Maunya Profit 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 Nggak tahu di lapangan itu Buka-dukanya namanya bisnis kan Gak selamanya Profit Nah ini satu Satu pembelajaran lagi nih Bahwa membangun sebuah bisnis itu Tidak selalu Mainsetnya adalah profit ya Iya Betul Karena kan risiko bisnis adalah Risiko untung Atau risiko rugi Benar Kayak gitu ya Betul Ini berumah kan juga Punya pengalaman kan Barang teman-teman ya Saya pernah buat bisnis memang Dan itu bisa dibilang Kalau secara material Rugi Karena memang udah lah Bablas gitu kan bisnisnya Tapi Kalau dilihat secara pengalaman Itu Jadi bisnis Jadi biaya belajar sih Waktu itu Dan Jadi ingat ya Waktu itu kan Kita buat usahanya kan dekat Bimbel Galan ya Saya buat usahanya makanan Saat itu Suka mampir kan Iya Suka mampir kan Karena memanfaatkan Waktu itu Jadi saya sempat gabung Sama beberapa teman-teman Itu join bisnis Buat bisnis makanan Dan itu memanfaatkan Salah satunya adalah Anak-anak bimbelnya Broisan Kalau keluar Kalau pasal di jajan Iya Jajanan Itu Kalau kita berbisnis Barang teman Itu jangan sampai Ketika bisnisnya bubar Pertemanan juga bubar ya Untuk Butuh waktu move on Dua tahun juga itu Akhirnya tapi sekarang Sering kumpul lagi Karena Dia Apa ya Dua tahun Tiga tahun terakhir Beralih juga ke ini Ganti dia Sebenarnya dalam Bimbelnya Jadi Bisnis kekinian Tuh Kopi Semoga banyak teman-teman kita Yang mau ikutan sharing nih Di Teman podcast Jadinya bisa memberikan Pesan-pesan positif Yang lebih banyak Ke teman-teman Yang nonton di Channel ini Lek-lek Kobrolan kita nih Jadi Ente sendiri Itu Ketika berbisnis Dan pecah kongsi Sempat awalnya Slack ya Ya biasa Kan matahari kembar Tapi memang sih Iya Waktu untuk move on Karena waktu itu kan Misalnya Deket-deket Jadi kayak Masa saling kompetitor juga Cabangnya Masalahnya adalah gini Ketika Ente Itu Berdua kan Tadi awalnya Bangun bisnis Nama brandnya Galan UI Ketika Brandnya pisah Satu galan Satu galan UI Terus tempatnya Berdekatan Itu yang jadi masalah ya Cabang berdekatan Jadi kayak Kompetisi kan Dan itu yang buat Agak Agak Slack sebentar ya Tapi akhirnya Alhamdulillah Sekarang udah aman kan Sudah temenan lagi kan Jadi balik lagi sih Pada intinya Kalau kita Bisnis bareng temen Jangan sampai Urusan bisnis itu Mempengaruhi Urusan pertemanan Gitu ya bro ya Ya betul Itu yang penting Karena Rata-rata nih Kebanyakan yang terjadi Ketika Join bisnis Dan bisnisnya itu Bubar Mungkin ada beberapa Yang pertemanannya Jadi kayak Gimana ya Jadi saling Curiga Atau jadi tidak nyaman Kan sebenarnya gak enak kan Tetap sih Utamanya adalah Persahabatan Jadi kayaknya Mungkin bagi temen-temen Yang mau buat bisnis join Harus deal dulu Di awal mungkin ya Kalau misalnya Sampai diomongin Harusnya kali ya Kalau misalnya bubar Apa yang terjadi itu Kayaknya harus diomongin Di awal ya Betul Salahnya itu Kemahku waktu dulu Kita ya Sama-sama Hanya bayan lisak aja lah Belum tertulis Kok bisa sih memang Bisnis Walaupun belum sukses Belum besar Kita ingin mulai Partnership gitu ya Berdua lah Bertiga atau lebih Atau ada investor pasif Baiknya memang ada Hitam di atas putih Kok perlu di Ada ini Ada lawyer gitu Ya kita punya temen lawyer kan Ada beberapa temen lawyer kan Yang saya juga Sedang negosiasi nih Sama lawyer temen kita ini Satu angkatan kita Untuk coba Mau dong Sharing-sharing ilmu Lawyernya Ilmu hukumnya Di Temen podcast ini Karena kita punya beberapa lawyer kan Ada lawyernya yang lawyer individual Ada yang lawyernya Lawyer perusahaan Jadi kita mungkin bisa belajar Ya semoga mereka nanti Setelah podcast ini nih Mereka tertarik Atau mau ikutan Untuk sharing ilmunya Di channel ini ya bro Siap Nah Tadi udah Sempat suka dukanya Kalau bisnis bareng adalah Kalau tidak tertulis Dan begitu bubar Bisa jadi pertemanan Mungkin agak terganggu Ya itu Masalah pertama Yang kedua Sekarang Kita coba bahas secara umum nih Suka dukanya yang lain Di luar tadi NT sempat Selek Antara Temen yang bubar Tapi di luar itu Secara umum Kira-kira Suka dukanya Ketika NT Bangun bisnis Bimbel ini Apa sih? Ya Suka dukanya Biasanya tuh Kayak kita marketing ya Kalau kayak Grosur Sering tuh Tim kita tuh Kalau pengajar yang kita minta tolong Berbosur tuh Diusir Nama security Ataupun Kadang Kalau lagi pembagian rapot ya Ada orang tua murid Ataupun murid Terima brosur Di depan Si pembagi brosur itu Main buang aja Seperti itu Suka dukanya Kurang malah Gak gitu Kalau mau buang mungkin Jarak berapa puluh meter dulu lah Gak gitu Seperti itu lah Dibosur dibuang Di depan-depan Jadi kesannya tuh Ente coba Coba menawarkan Ini loh Ada Bimbel Galan gitu ya Terus Tanpa Ya maksudnya gak Di depan Di depan ente Atau di depan Temen-temen ente Yang bagian brosur Itu Apa sih nih gitu ya Sini buang gitu ya Ya mungkin ini juga Pembelajaran sih Buat kita ya Buat kita Terima kasih ya Bro Isan Masukannya Kan kita tuh Di jalan banyak dapet brosur ya Entah brosur jualan motor Di pinggir jalan gitu kan Kita kasih left flat Atau brosur apapun Misalnya ke mall Biasanya kalau di mall tuh Brosurnya brosur perumahan Property Mungkin ada baiknya sih Untuk menjaga Menjaga perasaan orang lain adalah Ketika kita ambil Ya udah Coba untuk Ya kalau memang gak berminat Ya coba aja Pura-pura lihat Pura-pura baca Kalau kita mau memang buang Berarti buangnya Buang di rumah Sebisa mungkin Tidak dilihat sama orangnya ya Iya Betul Oke Nice quote Ilmu yang bagus nih Untuk kita belajar Empati sama orang lain bro Iya 13 tahun Sekarang udah berapa cabang? Waktu sebelum pandemi Ini ada lagi nih Rahasianya Gak apa ya Waktu sebelum pandemi Kita ada total Tiga cabang Tiga keempat Empat 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 Bacabang dikelolos diri semua Iya Bareng istri Ada satu sih Waktu itu bareng temen Waktu pecah kongsi itu 2013 Ada manajer Temen angkatan di WNJ itu Mau ngikut Dia cuma buta sebulan Gitu Di brand yang lama Ngikut Mau latihan buka usaha Akhirnya buka cabang bareng dia Di kampung Duku Deket keramik Kalian terkenal Jalan Raya Dia kondok gede Nah tapi Pas Pandemi itu Kami putuskan Untuk yang Partneran sama Satu cabangku Yang sama mantan manajer Menangkatan kuliah Kami putuskan Udah Dia yang mengelola Barang istri Karena memang Ini tadi Ada Poin-poin Kayak Misi-misi perusahaan Yang harusnya Kita udah punya Planning gitu ya ABC Kemudian Kadang gak dijalankan Pengennya kita Gerak bareng gitu ya Kaju bareng Sukses bareng Ya mendingan Di luar kendali kita Kan itu sama Kayak waktu Frances-France Kadang gitu Yang jauh-jauh dulu Akhirnya yang Yang kelola Waktu sebelum pandemi Itu tiga cabang Bareng istri aja Ada yang di Tanah Merdeka Ceracas Ada yang di Kampung Duku Ke BAP Sini Kampung Kedong Pasar Bo Nah sebelum pandemi Kita baru mulai juga Melirik Ada kue yang Besar nih Namanya kue privat Privat Jabodetabek Karena kalau Kekurangan dari Bisnis offline Ini kan jatuhnya Di Meeble Ini kan bisnis offline Atap muka Dan juga Kosnya besar Mulai dari Sewa tempat Internet Terus juga Listrik Karena pake AC Komputer Juga nyala terus Kosnya jauh lebih besar Setahun sebelum Pandemi itu Udah mulai Genjarin Privat Jabodetabek Ternyata itu Kan kita jadi punya Dua lampauan keuangan Berbeda ya Lampauan keuangan Biba Anak privat Nah waktu itu ada Dari teman-teman Sekitar 6 orang Anak vokasi UI Dia Melakukan apa ya Kayak riset gitu Melakukan riset Kepada Bimble Galang Tentang Membantuin Merapikan Laporan keuangan Mereka punya aplikasi Nah itu dibikin lah Laporan keuangan Selama setahun Kebelakang gitu Antara Bimble Atau privat Dan juga bahkan kita Diajak mereka Untuk Apa ya Laporan ya Di depan dosen pengujinya Di kampus UI Dari situlah Mulai Apa ya Kebaca ya Noraca keuangan Sama dosen Vokasi UI Kalau privat Lebih positif Lebih gede Trendnya naik Sangkan Bimble kan Trendnya Ya begitulah Apalagi ada pandemi Seperti itu kan Yang untuk orang Untuk melakukan protokol Ketar 3M Nah itu Kenapa gak digedein Cuma Kira ya Seperti itulah Berarti Based on reset ya Nanti kebantu Based on reset ya Ada mahasiswa Yang sedang Melakukan tugas Tigaus reset Dan Yang di reset adalah Bisnis santu Di Bimble legalan ya Lebih konsentrasi Laporan keuangan ya Biar Begitu ngeliat Dari hasil Laporan keuangan Ternyata Hasilnya adalah Bisnis privat Itu Lebih menjanjikan Dibandingkan Bisnis Offline Bimble Yang harus datang Di tempat ya Ini kita masih bicara Sebelum pandemi ya bro ya Iya Sebelum pandemi tuh Sebelum pandemi Dan ternyata Resetnya adalah Menunjukkan Privat Itu ternyata Lebih tinggi Dibandingkan Offline Boleh tau gak Perbandingannya berapa Perbandingan Profit yang NT dapatkan Dari privat Dan Offline Yang datang Ke tempat tantum Itu Perbandingannya berapa sih Keuntungannya Keuntungannya Jauh ya Bisa Tiga kali lipat Berapa Tiga kali lipat Iya Kita gak bicara angka ya Kalau angka kan relatif Larinya Tapi Relatif Karena Kita juga Melakukan Itu dibanding juga Dengan Kebetulan Tiga kali lipat Komunitas Komunitas Owner Privat Indonesia Disitu Banyak juga Ternyata Orang yang Hanya fokus Di asa pendidikan Privat aja Gak punya Bibel Online Tempatnya juga Kantor Terima kasih Ternyata punya Sampai Seribu Dispa Ternyata Bisnis yang Lebih Menguntungkan Adalah Bisnis Less Privat Jadi kita Sebagai Kalau di Sepak bola Mungkin sebagai Agent ya Jebutannya ya Kalau sepak bola Kayak Iya kan Kayak Reola Atau yang lain Dia punya Agent Punya pemain-pemain Pemainnya tuh Di Dimana Dipasarkan ke Klub A Atau Klub B Klub C gitu ya Jadi kan kita Kita jadi broker Rantaranya Sebagai broker Dengan Brand Bimbel Yang menghubungkan Antara Yang butuh Less Dengan tenaga Pengajarnya gitu ya Dan itu Kalau Ente tadi Sempat bilang Kalau mau Buat bisnis Privat Offline Itu butuh Dana sekitar 20 sampai 25 juta Sebelum tempat Belum termasuk tempat Berarti Kalau Ente buat Bisnis privat Dari awal Costnya Sebenarnya Lebih rendah dong Ya mudah Beliin handphone Baru aja Nomornya lain Namah adminnya lain Gitu Masih sangat rendah Yang dibutuhkan adalah Admin aja kan Bahkan itu Ternyata Bisa dijalankan Di rumah dong Iya Sebenernya Tapi kita Enggak Kantornya tetap Di Bimbel Jadi kita Punya Kelebihan Dibanding Lembaga privat lain Yang kadang Kantornya itu Masa-masa Gak jelas Dimana Namanya dia broker Kalau kita Lebih profesional Ada kantor Bimbelnya besar Dua kantor Berarti gini Ngeliatnya adalah Dua sisi nih Kalau ngeliat bisnisnya Coba aneh kulik ya Berarti Untuk membangun Sebuah Brain image Kita memang Perlu Sebuah Bimbel Yang sifatnya Offline Gitu kan Bisa dilihat Tempatnya Proper Gitu ya Tempatnya Bagus Dan ada Belajar Offline Juga disana Lalu Dikembangkanlah Bisnisnya Sifatnya Privat Jadi Orang juga Akan percaya Ada juga Banyak Orang tua Murid Privat Malah Anaknya Mau dateng Ke Bimbel Tapi Privat Tapi Belajarnya Di kantor Berarti Brand image Itu akan Sangat penting Ketika Mau membangun Bisnis seperti ini Berarti Saran Ente adalah Tetap Buat Sebuah Bisnis Privat Bisnis Bimbel Offline Biar ada Brandnya Biar ada Lokasinya Jelas Gitu kan Biar orang Juga bisa Ngeliat Gimana sih Orang-orangnya Terus Sambil Ente Bangun Jaringan Lewat Bisnis Privat Jadi Donohnya Jalan Ya Oke Ilmu yang Bagus Brandnya Dibandingkan Kalau misalnya Buat Privat Tiba-tiba Lokasinya Dimana Nih Gak Kelihatan Jadi Secara Branding Ente Punya Keunggulan Adalah Kita Punya Tempat Kalau Mau Belajar Offline Bisa Belajar Offline Tempat Kita Tadi Yang Ente Bilang Kita Punya Tempat Belajar Offline Dan Ternyata Tempat Offline Itu Bisa Dijadikan Tempat Untuk Belajar Privat Kan Mungkin Alasannya Orang Tua Tadi Ada Yang Minta Anak Belajar Tempat Ente Adalah Refresing Juga Kadang Anak Anak Kalau Belajarnya Di Rumah Jadi Main-main Ya Jadi Kalau Misalnya Belajarnya Di Tempat Privat Di Tempat Bimbel Itu Mungkin Auranya Lebih Memaksa Anak Itu Untuk Belajar Gitu Ya Kadang Gangguan Anak Dia Anak Kecil Yang Bayi Di Rumah Berarti Secara Keuntungannya Adalah Ketika Punya Tempat Dimana Itu Jadi Site Untuk Belajar Jadi Anak Itu Bisa Belajar Fokus Tanpa Terdistrak Oleh Gangguan Lain Di Sekitar Rumah Ya Oke Nice Keren Kita Tadi Bicara Soal Sebelum Covid Setelah Covid Nih Punya Cabang Berapa Dari Tiga Nah Setelah Covid Kita Puntukkan Di Bulan Covid Orang Pertengah Ngar Sudah Tidak Sekolah Lagi Sekolah Sudah Diputuk Bonjang Nganjik Semua Terasa Akhirnya Di April Bertatuh Ada Yang April Kita Satu Cabang Ada Yang Tahun Ajaran Baru Kita Dapat Panjang Sewa Tempatnya Tidak 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 Sudah Sebelum Covid Aja Case Clownya Lebih Sehat Di Privat Untuk Tumbuh Terus Kenapa Tidak Tidak Efektif Di Era Covid